Seorang pemuda menjadi korban pengeroyokan dan penusukan saat menonton acara 17-an di kawasan Pulau Pandan. Korban warga Kebon Jeruk ini mengalami luka tujuh tusukan. Suryadi warga Kebon Jeruk RT 07 Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, terbaring lemah di salah satu rumah sakit swasta di Kota Jambi. Di mana korban yang berprofesi sebagai satpam di salah satu dinas di Provinsi Jambi tersebut mengalami luka yang cukup serius. Korban mengalami tujuh luka tusukan. Di bagian dada kanan dan kiri sebanyak enam tusukan dan satu tusukan mengenai lengan kiri korban. Sebelum kejadian, korban yang sedang menghadiri acara 17-an di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, tanpa alasan korban dikeroyok oleh sejumlah orang dan ditusuk menggunakan pisau. Kasat reskrim Polresta Jambi, Kompol, Fajar, Gemilang membenarkan penusukan tersebut. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus perkara. Polisi juga telah memeriksa beberapa saksi dan korban di lokasi kejadian. Terhadap perkara yang diduga pengeroyokan, itu kita masih dalami. Baik motif maupun pelaku. Saksi-saksi maupun korban, saat ini korban juga nanti kita minta keterangan. Sudah kita minta keterangan. Jadi beberapa pelaku sudah kita kantongi identitasnya. Saat ini sedang kita lakukan pengajaran.